selamat pagi semua dan selamat datang kembali di podcast junior high school keren episode 9 jadi, di podcast hari ini, saya akan menemui pelajaran dari school junior high school dan dia baru-baru dari turnamen futbol di Cilicarta siapa dia? dia adalah Bian dan selamat datang kembali di school lagi bagaimana hari ini? saya baik, terima kasih oh ya, dan saya hampir lupa bahwa kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kamu pertanyaan pertama bagaimana anda ketika anda bisa kembali ke sekolah lagi selepas turnamen futbol? saya sangat senang dan sangat senang karena saya bisa berjumpa dengan teman-teman dan juga saya bisa mulai belajar di sekolah lagi terima kasih seterusnya saya sepertinya anda memiliki trophy di turnamen itu bagaimana teman yang anda memiliki? 3rd place? 2nd place? atau mungkin bahkan lebih baik 1st place? dan bagaimana anda merasa tentangnya? ya, saya memiliki turnamen saya dan tim saya memiliki 3rd place pada saat itu saya sangat senang dan sangat senang meskipun saya dan tim saya tidak memiliki 1st place tapi setidaknya saya dan tim saya juga memiliki 3rd place saya juga memiliki 3rd place dan juga memiliki 3rd place selanjutnya kalau saya tahu ketika anda memiliki dan menemukan klub dan menemukan klub dan menemukan klub dan anda bisa menceritakan cerita tersebut? ya, tentu 1st time saya memiliki ketika saya melihat wanita bermain performa menerima yang ditangkan setelah 2 ketika saya memiliki mixed Thai setelah 3 saya juga memiliki Hotel Jadi, saya mulai bermain bola ketika saya 9 tahun. Pertama kali saya bermain bola, saya bersama pribadi. Setelah pribadi, saya bersama SSB dan saya bersama akademi. Jadi, saya belajar di Surabaya. Sekarang saya belajar bola dengan wanita, tapi sebelum saya tahu akademi bola di Surabaya, saya belajar dengan anak-anak. Anak-anak saya selalu membantu saya ketika saya bermain bola. Mereka sangat gembira ketika saya menerima bola, dan juga ketika saya menerima pertunangan. Bagus. Wow, sudah ke 4 tahun? Oh, Tuhan. Apa jenis kepercayaan yang Anda sudah mencapai sejak ketika saya mengambil bola bola? Saya mempunyai banyak kepercayaan di beberapa tempat. Pertama sekali di City of Sidoarjo, namanya sebagai kepercayaan pertama di ASBWI Turnamen, kemudian kepercayaan pertama di Kebumen, kemudian kepercayaan pertama di Blispi Nasional Turnamen di Gresik, kemudian kepercayaan pertama di Bandung Turnamen, dan saya hanya mempunyai ketiga di Jakarta Turnamen di Gresik, kemudian kepercayaan pertama di Kebumen, saya mendapatkan kepercayaan pertama di masa itu. Saya sangat bangga dan sangat gembira pada masa itu. Wow, jika saya datang bersama dengan Anda, itu akan sangat, sangat gembira. Pertama sekali, apabila Anda akan kembali untuk kepercayaan dengan klub futbol Anda lagi? Saya akan kepercayaan dengan klub di Surabaya hari ini, dan saya akan ke Surabaya hari ini, dengan permainan. Wow, sudah sangat gembira. Oke, kemudian ke pertanyaan terakhir. Apa motivasi yang Anda akan memberikan kepada teman Anda yang ingin tahu mengenai kepercayaan mereka, tapi mereka ingin mengambilnya, atau mungkin mereka merasa sangat sceptik mengenai kepercayaan mereka? Motivasi yang ingin menunjukkan adalah terus berjalan, dan jangan lupa untuk mencoba hal-hal yang baru. Jika Anda merasa Anda bisa melakukannya dalam kepercayaan itu, terus berlatih dan berpercaya. Wow, saya sangat... Oh, my God. Oke, Dian. Terima kasih telah menjadi guest kami untuk ini, dan terima kasih telah menonton lagi di SMP CIS Bali. Terima kasih. Terima kasih. So, that's all this today podcast. And we will see another guest in the next podcast. Goodbye.